Penolong akan datang, yaitu roh yang menyatakan kebenaran tentang Allah dan berasal dari Bapak. Aku akan mengutusnya pada kalian dari Bapak, dan Ia akan bicara tentang Aku. Kalian juga akan bicara tentang Aku. Sebab kalian sudah bersama Aku sejak dari awal, Aku mengatakan semua ini, supaya kalian tidak menjadi murtad. Kalian akan dikeluarkan dari rumah ibadat. Pada saatnya orang yang membunuh kalian akan mengira bahwa ia mengabdi pada Allah. Mereka melakukan itu pada kalian, sebab mereka belum mengenal Bapak atau Aku. Aku mengatakan semua ini, supaya saat tiba waktunya mereka melakukannya. Kalian ingat apa yang sudah aku katakan. Aku tidak mengatakannya sejak awal sebab Aku masih bersama kalian. Tapi Aku akan pergi kepada Dia yang mengutusku. Dan tidak seorang pun bertanya ke mana Aku pergi. Karena Aku sudah mengatakannya hati kalian jadi sedih. Tapi Aku berkata yang sesungguhnya, Lebih baik bagi kalian jika Aku pergi. Sebab jika Aku tidak pergi, pendolong tidak akan datang pada kalian. Tetapi jika Aku pergi, Aku akan mengutusnya pada kalian. Jika Ia datang, Ia akan menyatakan kepada dunia arti dosa yang sebenarnya, tentang apa yang benar, dan tentang hukuman Allah. Mereka salah mengartikan dosa karena tidak percaya padaku. Mereka salah mengartikan yang benar, karena Aku pergi dan kalian tidak akan melihatku lagi. Dan mereka juga salah dalam mengartikan hukuman, karena penguasa dunia sudah dihubung. Masih banyak yang inginku katakan. Tapi sekarang kalian belum sanggup menerimanya. Tapi jika Roh Kudus datang, Ia menyatakan kebenaran tentang Allah. Kalian akan dibimbing menuju kebenaran. Ia akan bicara bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang Ia dengar, dan apa yang akan terjadi nanti. Ia akan mengangkungkan Aku, sebab yang Kusampaikan pada kalian diterimanya dari Aku. Sebab yang ada pada Bapak adalah milikku. Itu sebabnya Aku berkata, apa yang Kusampaikan pada kalian diterimanya dari Aku.